Polisi telah mengantongi bukti rekaman video pelecehan seksual yang dilakukan pria disabilitas di Mataram NTB. Video direkam saat pelaku iwas mendekati korban di teras Udayana, Kota Mataram. Direktur Reserter Kriminal Umum Polda NTB, Kombespol, Syarif Hidayat, menyebut kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Saat ini sudah ada 7 saksi yang sudah dilakukan BAP, ada beberapa saksi yang sudah berani menyampaikan. Selain itu, korban sempat merekam aksi pelaku saat mendekatinya. Rekaman dilakukan menggunakan handphone dan hanya terdengar suara. Video tersebut sudah dilakukan uji forensik digital untuk dijadikan bukti pendukung. Ada dugaan interaksi dengan kalimat yang manipulatif, memanfaatkan kelemahan korban yang saat ini masih didalami. Dalam handphone itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Tetapi itu mode-mode video. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari WITSUS untuk mengangkat video ini, untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif. Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD NTB kembali menerima dua laporan dari korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS. Sebelumnya KDD menerima 13 laporan, sehingga total sudah ada 15 laporan korban yang diterima. Selain menerima laporan dari korban, KDD NTB juga menerima bukti rekaman suara dari korban. Ini kami juga terima kembali ada dua korban yang memberikan informasi apa tindakan yang dilakukan oleh Saudara Aji. Jadi total jadinya ada 15. Dan tadi Pak KDD juga menyampaikan di antara korban kemarin yang diperiksa, itu juga menyampaikan ada video, tetapi kemudian itu berbentuk kayak rekaman suara, tetapi penutup file-nya adalah video. Selain itu kami, kemarin juga ada satu tim yang akan kami sampaikan kepada teman-teman di kepolisian. Ada juga korban yang menyampaikan rekaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.